Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat malam rekan-rekan semuanya Pada pagi dan malam hari ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana mengenai peraturan sanksi, denda, bunga, surat-surat ketetapan pajak Dan juga ketentuan umum perpajakan Nah, di dalam pajak, inti utamanya adalah siapa dan berapa Dalam artian, siapa artinya ketika dikukukan sebagai wajib pajak Maka siapakah yang akan termasuk di dalam subjek pajak tersebut Dan apakah yang termasuk di dalam objek pajak Sementara ketika kita melihat tentang pajak terhutangnya Atau besaran pajak terhutangnya Maka nanti akan terkait dengan berapa tarif yang dikenakan Dan berapa DPP-nya Ya, dasar pengenaan pajak yang ditetapkan Nah, ini ya Orang pribadi Siapa dan di dalam subjek pajak itu bisa ada dua ya Yang secara garis besar Yaitu pertama orang pribadi atau personal Dan badan atau korporat Orang pribadi artinya Mereka yang telah ditetapkan Berdasarkan undang-undang Telah dapat menjadi seorang wajib pajak Ya Nah, kemudian mereka Seperti yang kita pelajari dari pertemuan sebelumnya Mereka telah membuat NPWP Ya, dan itulah Dasar mereka harus melakukan kewajiban perpajakan Demikian pula dengan badan Artinya telah dikukuhkan dan telah memiliki NPWP badan Ya, nah kemudian Ketika kita berkaitan dengan berapa besarnya Maka nanti kita akan melihat dulu Seperti apa objeknya Yang kita sebut dengan teks objek Berapa tarifnya Teks ratenya Dan dasar pengenaan pajak atau Teks basenya ya Nah, kemudian ini adalah Dasar-dasar hukum Tentang pajak penghasilan Yang mengatur yaitu Undang-undang nomor 7 tahun 83 Undang-undang nomor 7 tahun 91 Undang-undang nomor 10 tahun 94 Undang-undang nomor 17 tahun 2000 Undang-undang nomor 36 tahun 2008 Tentang pajak penghasilan Dan peraturan-peraturan pemerintah Baik itu bisa bersifat KMK Atau keputusan Menteri Keuangan Atau keputusan dirjen pajak penghasilan Oke, baik ya Sekarang kita masuk tentang subjek pajak penghasilan Nah, karena dikatakan sebagai pajak penghasilan Artinya ini terkait dengan penghasilan Ya Jadi siapa subjeknya? Subjeknya adalah orang pribadi Bisa dalam bentuk orang pribadi Bisa dalam bentuk warisan Bisa dalam bentuk badan Termasuk di dalamnya badan usaha tetap Nah, apa sih yang kita sebut sebagai badan usaha tetap? Ya, saya sedikit agak flashback dulu Tentang badan usaha tetap Jadi badan usaha tetap ini adalah Bentuk usaha yang dipergunakan Ya, oleh orang pribadi Yang tidak bertempat tinggal di Indonesia Atau orang pribadi yang berada di Indonesia Tidak lebih dari 183 hari Di dalam jangka waktu 12 bulan Dan badan yang didirikan Dan tidak berkedudukan di Indonesia Ya, untuk menjalankan usaha kegiatan di Indonesia Jadi Simpelnya yang kita sebut dengan BUT ini adalah Bisa dikatakan semacam cabang Atau perwakilan perusahaan dari luar negeri Yang didirikan di Indonesia Nah, batasannya Di dalam peraturan perlendangan perpajakan kita Ada 183 hari dalam 12 bulan Ya, itu adalah Merupakan batas Dimana limit mereka harus Ada di Indonesia Dan menyelesaikan kegiatan di Indonesia Jika mereka tidak Berkeinginan untuk menetap di Indonesia Kalau mereka memutuskan untuk menetap di Indonesia Maka mereka harus melanjutkan izinnya Dengan menggunakan izin Badan usaha Baik itu badan usaha bersifat penanaman moral asing Atau sebagainya Yang tentu saja nanti akan ada DPP pajak yang berbeda Nah, kita lihat Dalam teks triti Yang kita sebut sebagai teks triti Atau yang kita sebut dalam bahasa Indonesia P3B Persetujuan penghindaran pajak berganda Sebagai contoh antara Indonesia dengan Malaysia Batasan untuk menjadi BUT adalah 6 bulan Apabila ada perusahaan Dari Malaysia ingin mendirikan BUT di Indonesia Harus menunjukkan ketentuan teks triti Yaitu Paling tidak 6 bulan di Indonesia Nah, jenis-jenis BUT ini Bisa berupa Tempat kedudukan manajemen Atau perwakilan Kantor Perwakilan Gedung kantor Pabrik Bengkel Gudang Ruang promosi Pertambangan Penggalian Atau kegiatan apapun Yang intinya Tidak melebihi Sekitar jangka waktu 6 bulan Nah, bisa juga Dalam bentuk pemberian jasa Oleh pegawai atau orang lain Yang dilakukan Lebih dari 60 hari Atau dalam jangka waktu 12 bulan Nah, ini adalah Pengertian dari BUT Jadi, BUT itu sendiri juga Sebetulnya adalah Merupakan badan Badan yang Ada di Indonesia Yang bergerak Melakukan kegiatan di Indonesia Hanya Kedudukannya Tidak melebihi 183 hari Atau Mereka Dalam artian Kerjasama Malah Menggunakan Kantor perwakilan Yang ada di Indonesia Seperti itu ya Nah Tetap itu pun dikenakan Yang disebut dengan Pajak penghasilan Mengapa? Karena mereka memperoleh Penghasilan dari Seluruh kegiatan Yang ada di Indonesia Batasannya seperti apa Di wilayah mana Tentu saja Mereka Harus berada Di wilayah Zona Indonesia Nanti kita akan Melihat lebih jelas Seperti apa Zona perpajakan Kita lihat dulu Selanjutnya Mengenai Subjek pajak Subjek pajak ini Tidak sama Dengan wajib pajak Nah, mengapa? Apa perbedaan Antara subjek pajak Dengan wajib pajak? Subjek pajak Akan dikenakan Pajak Bila menerima Penghasilan Subjek pajak Yang menerima Penghasilan Adalah disebut Dengan wajib pajak Atau pihak Yang membayar Pajak Jadi inti utamanya Sebetulnya begini ya Subjek pajak itu Secara undang-undang Secara ketentuan Mereka adalah Orang yang memang Sudah diharuskan Untuk menjadi Seorang wajib pajak Tetapi Ingat Pengukuhan Wajib pajak Itu dimulai Pada saat Subjek pajak Ini Membuat Atau Mendaftarkan Diri Untuk Memiliki Nomor pokok Wajib pajak Ya Baik itu Orang pribadi Ataupun Badan Nah Jadi Sebelum mereka Memiliki NPWP Sesungguhnya Mereka adalah Subjek pajak Tetapi Setelah mereka Memiliki NPWP Mereka Dikatakan Sebagai wajib pajak Karena Jelas mereka Sudah terikat Di dalam Ketentuan Perpajakan Yang berlaku Di Indonesia Atau Mereka memiliki Kewajiban Perpajakan Yang harus Mereka Bayarkan Selama Mereka Menerima Penghasilan Ya Jika tidak Melebihi PTKP Seperti itu Ya Nah Wajib pajak Ini Terkait Dengan Apa saja Yang pertama Pihak Yang melakukan Kewajiban Perpajakan Nah Ingat ya Selalu Saya katakan Bahwa Kewajiban Perpajakan Itu adalah Selalu Anda Melakukan Potong Atau Pungut Ya Kemudian Setor Lapor Dan Pembukuan Mengenai Sanksi Mengenai Bunga Mengenai Denda Seperti Apa Jika kita Tidak Melaksanakan Kegiatan Tersebut Sudah Saya Jelaskan Pada Minggu Lalu Ya Nah Kemudian Wajib pajak Itu Siapa Bisa Adalah Orang Yang Orang Pribadi Atau Badan Yang Telah Memenuhi Kewajiban Subjektif Dan Objektif Ya Seperti Apa Nanti Kewajiban Subjektif Dan Objektif Kita Lihat Ya Dan WP Atau Wajib pajak Orang Pribadi Yang Menerima Penghasilan Ya Lebih Besar Dari PTKP Ya Ini Maaf Ya Lebih Besar Dari PTKP Tapi Kalau Memang Mereka Lebih Kecil Daripada PTKP Sebetulnya Mereka Tidak Perlu Mendaftarkan Diri Atau Memperoleh NPWP Hanya Memang Pada Kenyataannya Sekarang Kita Tidak Mungkin Terhindar Dari Berbagai Penghasilan Apapun Yang Ada Di Dalam Unsur Perpajakan Jadi Sebaiknya Misalkan Pun Kita Memang Adalah Orang Pribadi Yang Sifatnya Di bawah PTKP Penghasilannya Tetap Memiliki NPWP Karena NPWP Ini Bisa Digunakan Untuk Penghasilan Penghasilan Apapun Di luar Yang Tetap Gitu Ya Jadi Misalkan Anda Memiliki Penghasilan Dari Hadiah Bisa Memiliki Penghasilan Dari Bunga Atau Dari Bantuan Pemerintah Mungkin BSU Dan Sebagainya Itu Semua Bisa Kita Apa Namanya Pajaknya Jika Kita Menggunakan NPWP Jadi Tetap Disarankan Untuk Setiap Subjek Pajak Ini Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Seperti Itu Ya Nah Tetapi Kalau Untuk WP Yang Memang Lebih Besar Penghasilannya Daripada PTKP Tentu Saja Itu Wajib Jika Tidak Maka Anda Akan Terkena Sanksi Bunga Denda Dan Sebagainya Yang Sudah Saya Jelaskan Pada Minggu Seperti Apa Subjek Pajak Subjek Pajak Ini Adalah Satu Orang Yang Bertempat Tinggal Di Indonesia Atau Berada Di Indonesia Lebih Dari 183 Hari Dalam Jangka Waktu 12 Bulan Jadi Ketika Mereka Adalah BUT Yang Seperti Tadi Mereka Dalam Jangka Waktu 183 Hari Maka Mereka Harus Segera Mengajukan Untuk Memiliki Izin Yang Baru Karena Subjek Pajak Mereka Telah Berubah Ketika Mereka Subjek Pajak BUT Dengan Kemudian Mereka Akan Nanti Mengajukan Subjek Pajak Sebagai Badan PMA Itu Nanti Akan Berbeda Ketentuan Pajak Pun Akan Berbeda Nah Kemudian Apalagi Yang Berada Di Dalam Negeri Yaitu Badan Yang Didirikan Bertempat Kedudukan Di Indonesia Ini Sudah Jelas Tadi Sama Inti Utamanya Kalau Memang Dia Berada Lebih Dari 183 Hari Dalam Jangka 12 Bulan Itu Sudah Harus Menetapkan Sebagai Subjek Pajak Dan Kemudian Warisan Yang Belum Terbagi Sebagai Suatu Kesatuan Jadi Warisan Pun Disini Adalah Subjek Pajak Artinya Ketika Anda Menerima Penghasilan Yang Utuh Utuh Itu Artinya Belum Dipecah Belum Dibagi Antara Setiap Anggota Keluarga Maka Itu Disebut Sebagai Subjek Pajak Ada Pajak Yang Harus Dibayarkan Atau Perkena DPP Seperti Itu Nah Kemudian Kita Melihat Disini Siapa Yang Termasuk SP Atau Subjek Pajak Luar Negeri Yaitu Orang Pribadi Yang Tidak Bertempat Tinggal Atau Tidak Lebih Dari 183 Hari Jadi Ketika BUT Itu Sifatnya Memang Mereka Tidak Lebih Dari 183 Hari Mereka Adalah Subjek Pajak Tetapi Subjek Pajak Masih Dianggap Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri Atau Setiap Kegiatan Apapun Yang Diselenggarakan Baik Itu Orang Pribadi Badan Atau Apapun Yang Sifatnya Menjalankan Kegiatan Melalui BUT Tadi Jadi Itu Yang Disebut Dengan Pengertian BUT Seperti Itu Secara Lokasi Geografis Adalah Berada Di Zona Wilayah Indonesia Seperti Itu Nah Kemudian Perbedaannya Apa Subjek Pajak Di Dalam Negeri Mereka Dikenyakan Dikenyakan Pajak Atas Penghasilan Baik Yang Diterima Atau Diperoleh Dari Luar Ataupun Dari Dalam Indonesia Jadi Seandainya Baik Itu Orang Pribadi Atau Badan Memiliki Penghasilan Dari Luar Negeri Ya Tetap Nanti Akan Ada Ketentuan Pemotongan Perpajakan Yang Ada Di Indonesia Hanya Seperti Apa Nanti Kredit Pajaknya Nanti Kita Akan Bahas Itu Memiliki Kriteria Dan Ketentuan Sendiri Ya Baik Itu Nanti Dari PPH 21 22 23 24 25 Dan 26 Juga 28 Dan 29 Itu Semua Nanti Punya Kriteria Dan Punya Peraturan Perundangannya Masing-masing Siapa Yang Tergolong Kedalam Pajak Pajak Tersebut Dan Kemudian Yang Kedua Didasarkan Atas Penghasilan Neto Dengan Tarif Umum Jadi Yang Dihitung Itu Berdasarkan Yang Tentu Saja Harus Diwajibkan Menyampaikan SPT Tahunan Itu Sebagai Bukti Bahwa Kita Setiap Periode Perpajakan Atau Setiap Bulan Bisa Mungkin Seperti Itu Kita Setelah Menyetor Melaporkan Memungut Dan Memungut Melaporkan Jadi Kegiatan Penyampaian SPT Tahunan Ini Dalam Rangka Pelaporan Bahwa Kita Sudah Melaksanakan Kegiatan Perpajakan Selama Periode Pajak Seperti Itu Dan Kemudian Untuk Yang Luar Negeri Dikenakan Pajak Hanya Atas Penghasilan Yang Berasal Dari Indonesia Saja Jadi Kegiatan Apa Yang Mereka Bersumber Atau Memiliki Penghasilan Dari Indonesia Maka Itulah Yang Menjadi Patokan Atau Sumber Penghasilan Netonya Sebagai Perhitungan Tarif Pajak Sepadan Atau Yang Kita Sebut Final Jadi Tentu Saja Kita Tidak Memungut Pajak Yang Dengan BUT Untuk BUT Yang Kegiatan Mereka Ada Di Luar Negeri Karena Ranahnya Dan Lokasi Geografisnya Juga Merupakan Bukan Merupakan Wilayah Indonesia Jadi Kita Tidak Berhak Untuk Mengambil Pajak Dari Kegiatan Di Luar Negeri Untuk BUT Tapi Ketika Mereka Melakukan Kegiatan Di Indonesia Seperti Apa Kegiatannya Maka Dari Penghasilan Metonya Mereka Wajib Untuk Memotong Memungut Menyetorkan Dan Melaporkan Namun Untuk SP Luar Negeri Mereka Hanya Cukup Sampai Melaporkan Di Setiap Periode Perpajakan Karena Memang Tidak Lebih Dari 183 Hari Itulah Mengapa Mereka Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan Karena Periode Pajaknya Tidak Melebihi Satu Tahun Jadi Mereka Harus Melampirkan Setiap Potongan Pelaporan Yang Mereka Lakukan Setiap Bulannya Seperti Itu Selanjutnya Disini Kita Lihat Seperti Apa Subjek Pajak Dalam Negeri Itu Bisa Berupa Orang Pribadi Badan Atau Warisan Seperti Yang Tadi Saya Katakan Ataupun BUT Jika itu Di luar Negeri Orang Pribadi Dan Badan Badan Ini Bisa Berupa BUT Dan Bisa Non BUT Intinya Adalah Segala Sesuatu Penghasilan Yang Bisa Dikatakan Didapat Dari Indonesia Seperti Contoh Misalkan Apakah Ketika Investor Luar Negeri Mereka Menanam Saham Di Indonesia Apakah Kemudian Ada Dividend Apakah Itu Terkena Pajak Penghasilan Tentu Nah Yang Kita Sebut Sebagai Penghasilan Dari Non BUT Salah Satu Seperti Itu Contohnya Oke Ya Jadi Kembali Lagi Ke Definisi PPH Pajak Penghasilan Ini Adalah Pajak Yang Dikenalkan Terhadap Subjek Pajak Yang Penghasilannya Diperoleh Atau Diterima Dalam Tahun Pajak Selama Mereka Ada Melakukan Kegiatan Di Indonesia Nah Karakteristiknya Yang Pertama Adalah Ini Adalah Merupakan Pajak Yang Langsung Artinya Siapa Langsung Itu Penanggung Jawab Pajaknya Adalah Pemikul Beban Pajaknya Langsung Jadi Tidak Dapat Dialihkan Atau Tidak Tidak Dapat Dapat Diwakilkan Kesiapapun Selanjutnya Subjektif Artinya Tergantung Pada Ada Atau Tidaknya Penghasilan Atau Apakah Penghasilan Itu Merupakan Penghasilan PKP Yang Kena Pajak Atau Penghasilan Yang Tidak Kena Pajak Kalau Misalkan Penghasilan Tidak Kena Pajak Tentu Anda Tidak Perlu Untuk Memotong Atau Memungut Atau Ini Artinya Tidak Perlu Anda Memayarkan Tetapi Cukup Melaporkan Berapa Penghasilan PTKP Yang Anda Miliki Seperti Itu Dan Yang Ketiga Adalah Menggunakan Pelunasan Di Dalam Tahun Yang Berjalan Jadi Bisa Berupa PPH Akhir Tahun Nanti Kita Lihat Seperti Apa Mekanismenya Yaitu PPH 29 Dan PPH Selama Tahun Yang Berjalan Artinya Selama Periode Perpajakan Bisa Setiap Bulan Yang Biasanya Yang Lebih Sering Itu Periode Pajak Setiap Bulan Itu Bisa PPH 21 22 23 24 25 26 Dan 26 Ayat 5 Jadi Ini Adalah Merupakan Periode Pajak Yang Harus Kita Launasi Yang Biasanya Adalah Setiap Bulan Atau Setiap Ada Kegiatan Yang Memang Terkena Dengan Unsur Perpajakan Yang Berlaku Di Indonesia Seperti Itu Nah Sifatnya Sifatnya Ini Dibagi Menjadi Dua Ada PPH Yang Bersifat Final Dan Ada PPH Yang Bersifat Tidak Final Apa Yang Disebut Dengan PPH Yang Bersifat Final Artinya PPH PPH Final Itu Tidak Dihitung Dan Diperhitungkan Lagi Di Dalam SPT Tahunan Jadi Ketika Kita Sudah Membayarkan Untuk Kredit-kredit pajak Yang sudah kita lakukan Di per periode pajak Misalkan Kita sudah menunasi Kegiatan PPH 21 Kita Kita sudah menunasi Kegiatan PPH 22 23 24 Ya Maka Itu tidak boleh Dipotong lagi Di PPH Misalkan PPH 25 Mengapa Karena Apa yang Sudah Dipotong Atau Dipungut Itu Tidak Boleh Berganda Atau Tidak Boleh Dipotong Atau Dipungut Lebih Dari Satu Kali Jadi Kalau Kita Sudah Membayarkan Di PPH 21 Maka Unsur Tersebut Tidak Boleh Dimasukkan Kembali Sebagai Pemotongan Kembali Di PPH 25 Karena Kita Menganut Asas Pajak Yang Tidak Boleh Berganda Artinya Pemotongan Itu Tidak Boleh Berganda Atau Dua Kali Atau Lebih Dari Dua Kali Seperti Itu Nah Kalau Itu Yang Sifatnya Tidak Final Artinya Memang Kita Belum Menyetorkan Mungkin PPH 21 Atau Seperti Kejadian Minggu Lalu Ada Ketentuan Ketentuan Dimana Kita Kurang Bayar Ada Ketentuan Dimana Kita Harus Kurang Bayar Tambahan Ada Ketentuan Dimana Kita Terkena Denda Perpajakan Dan Sebagainya Nah Itulah Yang Termasuk Tidak Final Artinya Itu Nanti Akan Kembali Diakumulasikan Pada PPH PPH Yang Mengakumulasikan Setiap Kegiatan Yang Belum Ter Cover Di PPH Di Periode Pajak Yang Sebelumnya Seperti Itu Biasanya Itu Adalah Di PPH 25 Akumulasi Dari Semua PPH Yang Belum Terbayarkan Atau Istilahnya Tidak Final Seperti Itu Ya Oke Baik Kita Lanjutkan Kembali Untuk Slide Di Sini Perlu Diingat Tadi Bahwa Yang Disebut Subjek Pajak Tidak Sama Dengan Wajib Pajak Seperti Apa Perbedaannya Tadi Sudah Saya Sebutkan Dimana Yang Disebut Dengan Subjek Pajak Itu Mereka Yang Memang Tentu Saja Sebetulnya Secara Peraturan Sudah Terkena Dengan Peraturan Perpajakan Tetapi Wajib Pajak Adalah Ketika Mereka Mulai Dikukukan Dan Mereka Memiliki NPWP Atau Mereka Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak Dan Mulai Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Perpajakan Dan Menerima Hak Mereka Juga Sebagai Wajib Pajak Ya Oke Seperti Itu Ya Nah Untuk Orang Pribadi Ya Untuk Orang Pribadi Ini Yang Dikenai Pajak Bisa Berupa Pegawai Ya Yang Lebih Sering Itu Dan Yang Paling Banyak Sumbernya Dari Pajak Orang Pribadi Itu Adalah Tentu Saja Pajak Untuk Pegawai Atau Yang Nanti Kita Akan Lebih Banyak Di PPH 21 Nah Kemudian Ada Juga Pengusaha Atau Pekerja Bebas Jadi Bisa Juga Dia Memiliki Usaha Memiliki NPPKP Atau Nomor Poko Pengusaha Kenal Pajak Nah Itu Juga Mereka Tentu Saja Harus Dikatakan Sebagai Orang Yang Memiliki Penghasilan Dan Pekerja Bebas Ini Bisa Berupa Orang Yang Memberikan Jasa Yang Memang Tidak Bernaung Di Bawah Kegiatan Usaha Tentu Tetapi Mereka Menawarkan Jasa Untuk Mereka Bisa Gunakan Digunakan Oleh Setiap Orang Dan Tentu Saja Itu Masuk Terkait Dalam Penghasilan Seperti Itu Nah Dikecualikan Dari Pengenaan Pajak Yaitu Orang Asing Yang Menjadi Staff BPNA Jadi Ini Badan Perwakilan Negara Asing Jadi Mereka Staff Staff Kedubes Yang Memang Merupakan Orang Yang Bukan Berdomisili Di Indonesia Itu Bukan Merupakan Subjek Pajak Orang Pribadi Yang Berlaku Di Indonesia Kemudian Orang Asing Yang Menjadi Organisasi Internasional Dalam Hal Ini Kaitannya Jika Mereka Menjadi Organisasi Di Bawah Naungan PBB Seperti UNESCO WWF Dan Sebagainya Itu Mereka Tentu Saja Bukan Merupakan Warga Negara Indonesia Meskipun Mereka Berdomisili Di Indonesia Tetapi Bukan Warga Negara Indonesia Sehingga Kewajiban Perpajakan Orang Pribadinya Pun Tidak Wajib Dalam Hal Ini Simpelnya Setiap Kita Memahami Pajak Baik Itu Dalam PPH 21 Sampai Nanti Di 29 Kita Harus Selalu Tahu Dulu Siapa Subjeknya Apa Objeknya Artinya Siapa Yang Terkena Dan Apa Saja Yang Terkena Di Dalam Undang Perpajakannya Tersebut Bagaimana Cara Menghitungnya Ini Nanti Terkait Dengan Tarif Dan Dasar Pengenaan Pajaknya Seperti Apa Perhitungannya Seperti Itu Ya Oke Nah Ini ada Contoh Kecil Ya Disini Mr. Stephen Adalah Warga Negara Asing Dia Tinggal Di Bandung Sudah Seminggu Dari Awal Februari Diterima Kerja Di Hotel Panghegar Sebagai Sif Kitchen Dari Tanggal 3 Maret Menerima Gaji Sebesar 15 Juta Gaji Yang Diterima Stephen Apakah Akan Dipotong PPH Seperti Itu Ya Nah Kita Lihat Dulu Kasus Disini Mr. Stephen Ini Adalah Bekerja Sebagai WNA Dia Bukan Sebagai WNI Dia Baru Bekerja Selama Satu Minggu Artinya Belum Lebih 183 Hari Apakah Dia Bisa Dikenakan Sebagai Pajak Penghasilan Ya Dia Menerima Penghasilan Sebesar 15 Juta Nah Lalu Apakah Dia Ini Si Mr. Stephen Ini Dianggap Sebagai Apa Nah Sekarang Kategorinya Dia Ini Adalah Sebagai BUT Ya Kalau Nanti Kaitannya Dipotong Di PPH Pasal Berapa Nanti Kita Melakukan Pembahasan Di Pembahasan Berikutnya Tetapi Mereka Sorry Mr. Stephen Ini Dipotong Setiap WNA Ini Pasti Akan Dipotong Jika Tidak Lebih Dari 183 hari Maka Statusnya Adalah Sebagai BUT Oke Ya Itu Yang Perlu Anda Ketahui Selanjutnya Berikutnya Honor yang Diterima Christian Bautista Sebagai Singer Filipina Ini Ini Nanti Sebetulnya Terkait PPH 21 Atau 26 Tetapi Nanti Penjelasannya Lebih Lanjut Nanti Bertahap 21 Itu Adalah Sebagai Sebagai Gambaran Dasarnya 21 Ini Adalah Sebagai Subjek Pajaknya Itu Subjek Pajak Yang Memang Di Dalam Negeri Dipotong Di Dalam Negeri Dan Melakukan Kegiatannya Juga Di Dalam Negeri Kalau 26 Ini Bisa Kaitannya Dia Adalah WNA Atau Melakukan Kegiatannya Di Luar Negeri Tapi Dia Adalah Merupakan WNI Seperti Itu Nah Honor Yang Diterima Christian Bautista Singer Filipina Apakah Tergolong Pajak Penghasilan Tergantung Kembali Apakah Christian Bautista Ini Ketika Dia Melakukan Jasa Atau Bernyanyi Seperti Itu Dimana Dia Bernyanyi Di Indonesia Atau Di Luar Negeri Nah Kalau Di Indonesia Maka Dalam B.U.T. Pasal Berapa Seperti Apa Pemotongannya Nanti Kita Akan Lihat Honor Yang Diterima Christian Gonzalez Baru Dua Bulan Nah Ketika Dia Baru Dua Bulan Bahkan Tetap Dia Masih Sebagai B.U.T. Honor Yang Diterima Christian Sugiono Artis Sinetron Karena Disini Dia Adalah Sebagai WNI Maka Tentu Saja Dia Sudah Dikatakan Sebagai Subjek Pajak Artinya Memang Dia Memang Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Karena Tentu Saja Penghasilannya Harus Dipotong Pajak Honor Yang Diterima Christian Meyer Staff Kedubes Jerman Dari Geots University Sebagai Instruktur Nah Ini Tergantung Kalau Dia Tetap WNA Dan Tidak Melebihi B.U.T. Ketentuan 183 Hari Maka Bisa Ditetapkan Sebagai B.U.T. Tetapi Kalau Lebih Maka Dia Dianggap Sebagai WNA WNA Yang Tinggal Di Indonesia Berarti Mereka Harus Memenuhi Kewajiban Di PPH 26 Gaji Yang Diterima Kang Asep Christian Meskipun Dia Bekerja Sebagai Kedubes Jerman Tetapi Tetap Dia Ini Adalah WNI Dan Berkewajiban Untuk Membayarkan Pajak Sebagai Wajib Pajak Di Dalam Negeri Karena Memang Bekerja Atau Berkegiatannya Pun Di Dalam Negeri Dan Kemudian Beliaunya Pun Adalah Merupakan WNI Seperti Itu Nah Untuk Wajib Pajak Pengusaha Ini Kita Bagi Ada Pengusaha Biasa Dan Ada Pengusaha Tentu Apa Itu Pengusaha Biasa Mungkin Statusnya Pengusaha Mungkin Anda Tahu Pengusaha UMKM Dan Sebagainya Nah Kalau Pengusaha Tertentu Ini Intinya Seperti Apa Yang Pertama Mereka Memiliki Cabang Atau Konter Di Beberapa Tempat Yang KPP Berbeda Sebagai Contoh Misalkan Tuan A Tuan A Ini Memiliki Toko Yang Berada Di Berbagai Provinsi Di Indonesia Atau Berbagai Kota Di Indonesia Dia Punya Di Samarinda Dia Punya Di Bandung Dia Punya Di Bali Dia Punya Di Makassar Digabung Sekalipun Pemiliknya Adalah Merupakan Tuan A Mengapa Karena Setiap Kantor Cabang Atau Perwakilan Wajib Melanyelenggarakan Pembukuan Pembukuan Cabang Sehingga Ketika Nanti Ada Status Wajib Lapor Maka Tentu Saja Mereka Setiap Masing-masing Cabang Ini Harus Melaporkan Pada KPP KPP Di Tempat Atau Di Daerah Masing-masing Sesuai Dengan Penghasilan Setiap Cabang Seperti Itu Nah Kemudian Menjual Barang Langsung Kekonsumen Kecuali Makanan Dan Sepeda Motor Jadi Di Sini Kaitannya Adalah Pengusaha Yang Menjual Barang Langsung Kekonsumen Kaitannya Kecuali Makanan Dan Sepeda Motor Karena Nanti Ada Peraturan PPH Yang Lain Yang Mengatur Tentang Kendaraan Bermotor Dengan Makanan Dan Yang Berikutnya Melapor Ke KPP Untuk Ber-NPPP Kemudian Menyetor PPH 25 Setiap Bulan Yaitu 0,75% Dari Omset Cabang Kalau Dia adalah Cabang Kalau Dia adalah Perusahaan Induk Maka Tarifnya Adalah 25% Nanti Kita akan Melihat Lebih Jauh PPH 25 Atau Di 21 Oke Kita Lihat Kita Lanjutkan Kembali Ini Contoh Contoh Untuk WPOP Pengusaha Tertentu Dia Tuan Handri Yang memiliki Usaha Dagang HP Karena Elektronik Tadi Oke Dan Dia Membuka Cabang Konter Baru Ini Berarti Sudah Dianggap Sebagai Cabang Maka Nanti Kewajibannya Dia Harus Melapor Ke Untuk Yang Di BTC Dia Nanti Akan Melapor Ke KPP Bojo Negara Yang Untuk Di Cicadas Dia Melapor Ke KPP Metro IM Jadi Berbeda Nah Berapa Yang Harus Dia Setorkan Yaitu 0,75% Dari Omset Masing Cabang Untuk Yang Induk Tetap Nanti Akan Berlaku Tarif 25% Nah Ini Ada Beberapa Pertanyaan Pertanyaan Umpan Yang Bisa Anda Analisa Bagaimana Pendapat Anda Tentang Kasus Kasus Seperti Ini Bisa Anda Pelajari Sendiri Oke Lalu Kaitannya Sekarang Tadi Sudah Saya Jelaskan Bahwa Termasuk Subjek Pajak Ini Adalah Orang Pribadi Warisan Yang Belum Terbagi Badan Dan BUT Oke Nah Kaitannya Kalau orang Pribadi Mungkin Tadi Sudah Dibahas Lalu Kaitannya Dengan Warisan Yang Belum Terbagi Ini Seperti Apa Nah Warisan Yang Adalah Sebagai Suatu Kesatuan Menggantikan Yang Berhak Dalam Hal Ini Warisan Yang Belum Terbagi Sebagai Suatu Kesatuan Menggantikan Yang Berhak Merupakan Subjek Pajak Pengganti Yang Menggantikan Ahli Warisnya Jadi Artinya Warisan Yang Ada Warisan Yang Dalam Bentuk Bisa Itu Apapun Ya Karena Memang Tergolong Penghasilan Yang disebut Dengan Warisan Itu Namun Memang Bentuknya Memang Belum Dibagi Jadi Kita Kumpulkan Warisan Yang Utuh Yang Utuh Yang Belum Terbagi Nah Itulah Yang Kita Nanti Hitung Berdasarkan Persentase Setiap Pajak Penghasilan Yang Mengenakan DPP Untuk Warisan Nah Warisan Yang Belum Terbagi Ini Adalah Satu Tadi Merupakan Subjek Pajak Pengganti Siapa Nanti Penang Jawab Dari Pajak Yang Utuh Tersebut Kemudian Bersifat Sementara Warisan Yang Belum Terbagi Sebagai Satu Kesatuan Menggantikan Yang Berhak Yaitu Adalah Siapa Tentu Saja Yang Berhak Itu Adalah Ahli Waris Hanya Ahli Waris Ini Kalau Ada Beberapa Maka Tentu Saja Harus Dipiri Siapa Yang Merupakan Ahli Waris Yang Berkaitan Dengan Subjek Pajak Nah PTKP Untuk Warisan Yang Belum Terbagi Itu Nol Tetapi Ketika Jadi Nol Itu Dalam Artian Tidak Ada PTKP Tidak Ada Penghasilan Tidak Kena Pajak Jadi Tetap Warisan Itu Akan Ada Perhitungan Perpajakannya Kemudian Penunjukan Warisan Yang Belum Terbagi Sebagai Subjek Pajak Penghasilan Dimaksudkan Agar Pengenangan PPH Yang Berhasil Dari Warisan Tersebut Tetap Dapat Dilaksanakan Sebagai Contoh Tuan Fulan Ini Nanti Kita Akan Melihat Apa Itu Yang Disebut K2 Itu Pada PPH 21 Dia Intinya Berbisnis Dagang Usaha Lancar Angsuran PPH 1 Juta Tetapi Rupanya Tuan Fulan Wafat Di Bulan Juni Nah Angsuran PPH Ini Nanti Akan Bisa Menjadi Kredit Pajak Terhadap Warisan Yang Belum Terbaginya Jadi Kalau Memang Ada Yang Belum Dilunasi Selama Periode Pajak Selama Beliau Masih Menjalankan Usaha Tetap Ada Syarat Dimana Seorang Subjek Pajak Sudah Tidak Lagi Dikenakan Status Sebagai Subjek Pajak Itu Salah Satunya Ketika Meninggal Dunia Kita Lihat Ini Masih Sama Dengan Yang Tadi Ini Masih Sama Dengan Yang Tadi Klasifikasi Dari Subjek Pajak Penghasilan Untuk Orang Pribadi Dalam Negeri Adalah Orang Yang Bertempat Tinggal Di Indonesia Orang Pribadi Yang Berada Di Indonesia Lebih Dari 183 Hari Mereka Sudah Dikatakan Sebagai SP OP Dalam Negeri Dan OP Yang Dalam Suatu Tahun Pajak Berada Di Indonesia Atau Berniat Tinggal Dan Warisan Yang Belum Terbagi Ini Klasifikasinya Kalau Luar Negeri Tadi Yang Kurang Dari 183 Hari Dan Yang Bukan Bertempat Tinggal Di Indonesia Sekalipun Mereka Memang Menjalankan Keusahaan Atau Kegiatan Atau Menerima Memperoleh Penghasilan Dari Indonesia Tetapi Kalau Yang Subjek Pajak Ini Mereka Tentu Saja Tidak Menjalankan Kegiatan Usaha Dari Indonesia Kalau Kalau Yang 183 Hari Tadi Mereka Ada Bersifat BUT Oke Kemudian Kita Lihat Nah Kapan Berakhirnya Kewajiban Subjektif Atau Kapan Seseorang Yang Bersifat Subjek Pajak Atau Iya Bisa Dikatakan Subjek Pajak Itu Berakhir Ya Yang Pertama Itu Adalah Saat Meninggal Artinya Saat Meninggal Maka Tentu Saja Kewajiban Perpajakannya Harus Dianggap Selesai Mulainya Kapan Saat Dilahirkan Saat Dilahirkan Sebetulnya Sejak Mereka Menjadi WNI Ya Untuk WNI Ya Tentu Saja Itu Mereka Sudah Tentu Saja Terkena Kewajiban Subjektif Ya Hanya Kewajiban Subjektif Ini Nanti Akan Menunggu Seseorang Itu Tentu Saja Memiliki Sampai Mereka Benar-benar Menjadi Seorang Wajib Pajak Atau Saat Berada Atau Berniap Tinggal Di Indonesia Jadi Kalau Memang Dia Sudah Lebih Dari 183 Hari Hendaknya Mereka Harus Mengurus Izin MPWP Nya Pun MPWP Nya Apakah MPWP Bersifat PMA Atau Sebagainya Silahkan Berkonsultasi Dengan DPP Sorry KPP Dari Setiap Daerah Yang Bersangkutan Berakhirnya Juga Bisa Saat Kalau Badan Itu Adalah Meninggalkan Indonesia Untuk Selamanya Atau Selesai Kediatan Usahanya Di Indonesia Atau Tidak Lagi Menilai Penghasilan Dari Dalam Negeri Ya Itu Untuk Badan Mulainya Adalah Saat Didirikan Atau Berkedudukan Di Indonesia Dan Berakhirnya Adalah Saat Dibubarkan Atau Tidak Lagi Berkedudukan Indonesia Bisa Nah Tentu Saja Kalau Disebut Badan Kita Tidak Bisa Bangkrut Atau Pailet Itu Kita Menggunakan Parameter Atau Pengukuran Pribadi Atau Ownernya Saja Atau Direksinya Saja Tidak Bisa Tentu Saja Mereka Harus Memiliki Data Dari Appraisal Data Appraisal Yang Menentukan Bahwa Perusahaan Ini Memang Sudah Tidak Lagi Dapat Beroperasional Dan Tidak Melepaskan Setiap Kewajiban Yang Ada Tetap Saja Jika Memang Perusahaan Itu Memang Pailet Bangkrut Maka Tetap Kewajiban Daripada Pesangon Dan sebagainya Harus Tetap Dilunasi Demikian Purnuhan Kewajiban Terpajakan Hanya Nanti Ada Dispensasi Ada Kompensasi Saat Perusahaan Itu Memang Sudah Dikatakan Selesai Berdasarkan Appraisal Ya Itu Warisan Yang Belum Terbagi Itu Adalah Saat Mulai Timbul Warisan Dan Berakhir Saat Warisan Selesai Dibagikan Dan Si Ahli Waris Yang Di Diwakilkan Sebagai Warisan Yang Belum Terbaginya Ini Telah Menyetorkan Kewajiban Perpajakan Dan Telah Melaporkan Ya Kalau Subjek Pajak Luar Negeri Orang Pribadi Mulainya Adalah Saat Menerima Dan Memperoleh Perhasilan Dari Indonesia Selesai Tidak Lagi Memiliki Penghasilan Di Indonesia Untuk Badan Yaitu Saat Melakukan Kegiatan Yang Disebut BUT Artinya Tidak Melebih 183 Hari Dan Berakhir Saat Selesai Dari 183 Hari Atau Sebelum 183 Hari Sudah Mendinggalkan Indonesia Atau Tidak Lagi Memiliki Kewajiban Atau Penghasilan Dari Indonesia Seperti Itu Ya Oke Seperti Ini Tadi Sudah Saya Bahas Ya Sama Yang Tidak Termasuk Subjek PPH Adalah Tadi Ya Satu Badan Perwakilan Negara Asing Bisa Juga Para Pejabat Diplomat Konsulat Yang Bersifat Hubungan Diplomat Dengan Indonesia Mengapa Demikian Karena Kita Pun Memiliki Konsulat General Di Luar Negeri Kita Pun Memiliki Hubungan Diplomatik Kita Pun Memiliki Kedubes Di Luar Negeri Sehingga Kita Tidak Berhak Untuk Memungut Pajak Ingat Bahwa Hubungan Diplomatik Itu Statusnya Lebih Penting Daripada Hanya Sekedar Pemungutan Pajak Organisasi Internasional Pun Seperti Itu Ya Oke Ingat Bahwa Tujuan Negara Kita Adalah Menjunjung Tinggi Perdamaian Dunia Yang Berasaskan Dengan Keadilan Sosial Ya Itu Adalah Rupakan Pembukaan Dari Undang Undang Dasar Ya Oke Ini Tadi Sudah Saya Jelaskan Mungkin Secara Sekilas Anda Bisa Baca Kembali Nah Sumber Penghasilan Dari Mana Anda Bisa Mendapatkan Penghasilan Dari Mana Yang Pertama Itu Adalah Sourcenya Itu Adalah Dari Pemberi Kerja Jika Anda Bekerja Dari Tempat Anda Bekerja Bisa Kaitannya Dengan Ya Orang Pribadi Badan BUT Atau Bisa Juga Sifatnya PMA Mungkin Ya Atau Memang Dalam Negeri Atau Luar Negeri Badannya Itu Ya Jadi Ketika Anda Masih Bekerja Tentu Sumber Penghasilan Bisa Dari Pemberi Kerja Kemudian Yang Berikutnya Adalah Dari Penghasilan Lain-lain Kaitannya Dari Penghasilan Lain-lain Ini Seperti Apa Misalkan Dividen Bunga Ya Itu pun Terkena Unsur Penghasilan Ya Selanjutnya Apalagi Dari Harta Yang Dimiliki Ya Jika Anda Memiliki Tanah Atau Tempat Yang Istilahnya Terkena Unsur Pepajakan Atau Mungkin Punya Rumah Toko Ya Atau Yang Kita Sebut Dengan Ruko Ataupun Mungkin Kita Memiliki Kontrakan Ya Itu Semua Nanti Ada Ya Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Penghasilan Penghasilan Dari Harta Yang Kita Miliki Seperti Itu Dan Dari Kegiatan Usaha Yang Lainnya Tentu Saja Ya Bisa Berupa Apapun Itu Selama Itu Berada Berdomisili Di Indonesia Oke Ini Sebagai Gambaran Saja Ya Umumnya Orang Pribadi Kalau Karyawan Mereka Mendapat Penghasilan Dari Pekerjaan Bisa Berupa Gaji Bisa Berupa Upah Bisa Berupa Honor Usahawan Adalah Mereka Yang Memiliki Penghasilan Dari Usaha Atau Labak Usaha Seperti Itu Ya Dan Kemudian Badan Badan Ini Artinya Mereka Juga Yang Memiliki Penghasilan Dari Usaha Atau Labak Usaha Nah Ini Semua Mereka Mereka Ini Adalah Merupakan Wajib Pajak Selama Sebelum Mereka Dikukukan Sebagai Wajib Pajak Mereka Disebut Sebagai Subjek Nah Objek Itu Adalah Ini Objek Itu Adalah Penghasilannya Ya Oke Jadi Objek Pajak Itu Terdiri Dari Tadi PPH Tidak Final Yang Final Dan Yang Bukan Objek PPH Jadi Kalau Memang Dia Tidak Termasuk Di Objek PPH Yang Tertentu Misalkan Dia Bukan Objek PPH 21 Kita Tidak Bisa Pungut Karena Memang Berdasarkan Peraturan Perundangannya Memang Tidak Bisa Kita Pungut Atau Paksakan Objek Objek Itu Apa Yang Kita Sebut Kalau Tadi Kita Sudah Belajar Tentang Subjek Sekarang Objek Menurut Undang Pajak Penghasilan Objek Pajak Penghasilan Itu Adalah Apa Penghasilan Definisinya Setiap Tambahan Kemampuan Ekonomis Yang Diterima Oleh Wajib Pajak Baik Yang Berasal Dari Indonesia Maupun Dari Luar Indonesia Dia Dapat Dipakai Untuk Dikonsumsi Atau Menambah Kekayaan Wajib Pajak Yang Bersangkutan Dengan Nama Atau Dalam Bentuk Apapun Jadi Istilahnya Bisa Dalam Bentuk Apapun Bisa Namanya Gaji Bisa Namanya Upah Bisa Namanya Honor Bisa Namanya Dividend Bisa Namanya Apa Namanya Jasa Balas Jasa Atau Honorarium Atau Gratifikasi Dan Sebagainya Kita Lihat Berikutnya Sekarang Disebut Dengan Objek Pajak Itu Secara Garis Besar Adalah Subjek Dan Objek Pajak Jadi Namanya Bisa Dalam Bentuk Apapun Ini Mungkin Gambar Yang Termasuk Objek Pajak Penghasilan Itu Apa Saja Tadi Penggantian Atau Imbalan Yang Berkenaan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Jadi Ketika Kita Memberikan Pekerjaan Atau Kita Bekerja Atau Kita Memberikan Jasa Maka Nanti Yang Kita Miliki Atau Yang Kita Dapatkan Bisa Berupa Gaji Upah Tunjangan Atau Honor Apa Perbedaan Gaji Dengan Upah Nah Gaji Ini Untuk Yang Sifatnya Karyawan Karyawan Atau Pegawai Pegawai Yang Sudah Dikatakan Tetap Jadi Rutin Tidak Ada Batas Waktunya Tertentu Upah Itu Adalah Penghasilan Yang Memang Sifatnya Ada Batas Tertentu Atau Yang Kita Sebut Sebagai Kontrak Atau Yang Kita Bisa Juga Bilang Sebagai PKWT Ya Gitu Ya Pekerja Pekerja Dengan Waktu Tertentu Jadi Kita Terikat Kontrak Seperti Itu Selanjutnya Adalah Honor Honor Ini Kaitannya Memang Mereka Tidak Tidak Bernaung Di bawah Apa ya Namanya Ya Suatu Badan Tertentu Tetapi Mereka Melakukan Pemberian Pekerjaan Atau Jasa Selama Waktu Periode Yang Ditentukan Seperti Itu Komisi Ya Ini Biasanya Hanya Pada Waktu Waktu Yang Apa Namanya Ditetapkan Saja Atau Dibutuhkan Demikian Pula Bonus Bonus Ini Bisa Berupa Bonus Akhir Tahun Bisa Berupa Bonus Yang Sifatnya Apa Namanya Bulanan Atau Mungkin Juga Bonus Bulanan Itu Bisa Berupa Bonus Produksi Dan Sebagainya Selain Itu Ada Lagi Gratifikasi Apa Itu Gratifikasi Ini Adalah Kaitannya Dengan Imbal Balas Jasa Karena Telah Melakukan Kegiatan Tertentu Ya Namun Untuk Gratifikasi Ini Harus Hati-hati Karena Banyak Ketentuan Pasal-pasal Yang Mengarah Kepada Tipikor Atau Tindak Pedana Korupsi Kemudian Uang Pensiun Dan Imbalan Apapun Yang Sifatnya Memang Diberikan Kepada Wajib Pajak Sebagai Penghasilan Yang Kedua Adalah Hadiah Dari Undian Atau Pekerjaan Atau Kegiatan Atau Sifat Penghargaan Ya Selanjutnya Yang termasuk Penghasilannya Adalah Tentu Saja Berupa Labak Usaha Selanjutnya Adalah Keuntungan Keuntungan Dari Kegiatan Berikut Ini Satu Pengalihan Harta Kepada Perseroan Persekutuan Atau Badan Sebagai Pengganti Saham Atau Penyertaan Modal Jadi Ada Apa Yang Namanya Pengalihan Harta Seperti Itu Kemudian Pengalihan Harta Kepada Pemegang Saham Sekutu Atau Yang Diperoles Sebagai Persekutuan Perseorangan Atau Badan Dalam Hal Ini Mungkin Kita Lebih Simpelnya Mengatakan Dividen Ketika Kita Membeli Suatu Saham Maka Kemudian Kita Berhak Mendapatkan Dividen Seperti Itu Adanya Likuidasi Penggabungan Peleburan Pemekaran Pemecahan Pengambilan Usaha Reorganisasi Dengan Nama Atau Bentuk Apapun Jadi Join Atau Mungkin Penggabungan Usaha Nah Setiap Aset-asetnya Itu Digabungkan Ke Dalam Usaha Yang Memang Induknya Atau Mainnya Selanjutnya Pengalihan Harta Yang Bisa Berupa Hibah Bantuan Sumbangan Yang Diberikan Kepada Keluarga Sedarah Ini Daya Kaitannya Bisa Berupa Hibah Bantuan Sumbangan Kecuali Yang Diberikan Kepada Keluarga Sedarah Karena Nanti Kalau Keluarga Sedarah Ini Tidak Bisa Kita Sebut Hibah Jadi Hibah Ini Bantuan Sumbangan Itu Biasanya Untuk Keperluan Pendidikan Atau Keperluan Kegiatan Sosial Bisa Berupa Yayasan Koperasi Orang Pribadi Apapun Itu Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Baik Itu Mikro Sepanjang Tidak Ada Hubungan Pekerjaan Dengan Satu Kepemilikan Tertentu Selanjutnya Penjualan Pengalihan Sebagian Atau Seluruh Hak Penambangan Seperti Yang Tertulis Di Dalam Surat Penyertaan Modalnya Seperti Itu Kemudian Masih ada Penerimaan Kembali Pembayaran Pajak Yang Telah Dibebankan Sebagai Biaya Bunga Termasuk Premium Diskonto Dan Imbalan Karena Jaminan Pengembalian Utang Diskonto Ini Diskon Dividend Seperti Yang Tadi Saya Katakan Royalty Atau Imbalan Atas Penggunaan Hak Mungkin Seperti Artis Atau Penyanyi Biasanya Mereka Sistemnya Royalty Mereka Menjual Hak Penulis Seperti Biasanya Mereka Menjual Karya Mereka Dan Kemudian Mereka Mendapatkan Royalty Atau Bagi Hasil Imbalan Kemudian Sewa Dari Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta Peneriman Atau Pemperolehan Pembayaran Berkala Keuntungan Karena Pembebasan Hutang Keuntungan Karena Selisih Kurs Selisih Lebih Karena Penilaian Kembali Aktifah Premi Asuransi Iuran Yang Diterima Perkumpulan Dari Anggotanya Tambahan Kaya Neto Penghasilan Dari Usaha Berbasis Yari A Imbalan Bunga Sebagaimana Yang Diatur Dalam Undang Undang Mengenai KUP Dan Surplus Bank Indonesia Nanti Ini Bisa Anda Baca Dan Anda Bisa Tanyakan Apa Yang Anda Kurang Paham Melalui Google Classroom Silahkan Nah Apa Penghasilan Yang Disebut Penghasilan Final Nah Ini Satu Penghasilan Berupa Deposito Atau Tabungan Bunga Obligasi Surat Utang Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Atau Orang Pribadi Jadi Sifat Penghasilannya Ini Biasanya Adalah Langsung Dipotong Namanya Final Itu Biasa Tidak Tidak Berperiode Jadi Saat Menerima Penghasilan Langsung Dipotong Saat Itu Langsung Dipungut Itu Yang Disebut Dengan Final Selanjutnya Adalah Berupa Hadiah Hadiah Undian Misalkan Ini Pajak 0,1% Penghasilan Dari Transaksi Pengalian Harta Berupa Tanah Bangunan Usaha Jasa Konstruksi Ini Ini Dikenakan Pajak 5% Dan Penghasilan Tertentu Lainnya Jadi Inti Utamanya PPH Final Itu Yang Langsung Dipotong Pada Saat Anda Menerima Penghasilan Pengelompokan Penghasilan Bisa Dari Dalam Hubungan Kerja Gaji Termasuk Final Ya Tentu Saja Honor Upaya Termasuk Final Dari Luar Kegiatan Usaha Misalkan Labah Dari Penyertaan Modal Misalkan Anda Mendapat Dividend Itu Otomatis Sudah Dipotong Dan Penghasilan Lain-lain Seperti Pembebasan Hutang Dan Sifat Dari Penghasilan Pajak Yang Bersifat Final Itu Tidak Digabungkan Dengan Penghasilan Dalam Menghitung PPS Secara Keseluruhan Artinya Kita Sudah Membayarkan Per Per Periode Tapi Kalau Yang Tidak Final Kita Bisa Gabungkan Seperti Apa Kalitannya Yang Tidak Final Misalkan Anda Memiliki Kredit Pajak Yang Memang Belum Anda Bayarkan Contohnya Apa Yang Tidak Final Itu Yang Kita Jelaskan Pada Minggu Lalu Jika Ada SKB Surat 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 Keterangan Kurang Bayar Surat Kurang Bayar Tambahan Nah Itu Semua Termasuk Tidak Final Karena Nanti Harus Diakumulasikan Pada Waktu Perhitungan Periode Pajak Secara Keseluruhan PPH Yang Dipotong Dipungut Disetor Tidak Dapat Dikreditkan Kalau Bersifat Final Yang Tidak Bersifat Final Dapat Dikreditkan Artinya Bisa Sebagai Penambah Atau Pengurang Nah Untuk Biaya Untuk Pengurang Dan Penghasilan Kalau Yang Final Tidak Bisa Dikurangkan Terhadap Penghasilan Bruto Kalau Yang Final Dia Bisa Menjadi Pengurang Kalau Memang Setelah Kita Telusuri Mungkin Kita Ada SK Keterangan Lebih Bayar Itu Bisa Kita Sebagai Pengurang Dan Penghasilan Yang Dikenakan Pajak Saat Itu Bersifat Final Tidak Mengenal Barugi Nah Kalau Misalkan Bersifat Final Itu Mengenal Barugi Jadi Kita Bisa Memprediksi Apakah Dengan Menggunakan Perpajakan Mana Yang Kita Mau Kita Pilih PPH Berapa Seperti Itu Oke Ini Tadi Sama Untuk Penghasilan Final Pengumpukan Penghasilan Tadi Masih Sama Dengan Yang Saya Beraskan Ini Ini Adalah Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Itu Apa Saja Satu Bantuan Atau Sumbangan Termasuk Sakat Atau Bisa Juga Kurban Apapun Itu Yang Dikelola oleh Lembaga Amil Itu Tidak Dimasukkan Dalam Objek Pajak Jadi Saat Perusahaan Orang Pribadi BUT Apapun Itu Mereka Memberikan Bantuan Atau Sumbangan Maka Tentu Saja Tidak Dikenakan Sebagai Objek Pajak Penghasilan Yang Ketua Itu Adalah Harta Hibahan Harta Hibah Yang Mana Bukan Kata Hibah Juga Masuk Dalam Penghasilan Betul Tetapi Hibah Yang Dikaitkan Dengan Badan Pendidikan Badan Sosial Badan Keagamaan Itu Memang Tidak Dikenai Unsur Pajak Warisan Kalau Itu Memang Bersifatnya Warisan Yang Hibah Tadi Ini Masih Kaitan Dengan Hibah Misalkan Warisannya Adalah Menghibahkan Untuk Pendirian Masjid Itu Dibebaskan Pajak Harta Termasuk Sotoran Tunai Penggantian Atau Imbalan Pekerjaan Jasa Yang Ditentukan Memang Sesuai Undang Undang Dalam Pasal 15 Pembayaran Untuk Asuransi Orang Pribadi Itu Tidak Dikenai PPH Dividen Dividen Yang Mana Satu Dividen Yang Berasal Dari Cadangan Laba Ditahan Bukan Dividen Yang Umum Dividen Yang Umum Dividen Yang Terkena Pajak Kalau BUMN Atau BUMD Maka Kepemilikan Saham Dividen Paling Rendah 25% Artinya Terkena Seperti Itu Iuran Yang Diterima Terdipeloleh Dana Pensiun Yang Disahakan Oleh Menteri Keuangan Dana Pensiun Kita Tidak Tidak Dikenai Bajah Penghasilan Oke Yang Kaitannya Dengan Pensiun Kemudian Ini Berdasarkan Undang Undang Ini Penyertaan Modal Berupa Ventura Artinya Artinya Saat itu Kita Dipotong Tidak dapat Dikreditkan Penghasilan tertentu Ini adalah yang bisa kita Kreditkan Seberupa Bunga deposito Transaksi saham Dan Pengalihan Harta Atau Tanah Dan Penghasilan Tertentu Lain Oke Ini Kesimpulannya Ada Yang Kita Sebut Benefit In Cash Dan Benefit In Kind Apa Itu Benefit In Cash Jadi Ketika Kita Mendapatkan Kredit Pajak Secara Secara Tunai Kalau Benefit In Kind Kita Bisa Melihat Kira-kira Pada Apa Namanya Pada Objek Pajak Mana Kita Terkena Seperti Itu Untuk Pemerintah Benefit In Cash Adalah Objek Pajak Tentu Saja Benefit In Kind Adalah Non Objek Pajak Untuk Non Wajib Pajak Itu Objek Pajak Wajib Pajak Yang Dikenakan PPH Contohnya Perus Sewa Tanah Dan Bangunan Sebagainya Benefit In Cash Langsung Kepada Objek Pajak Nanti Ini Kita Lebih Jelas Pada Saat Pembahasan PPH Oke Seperti Itu Oke Saya rasa Cukup Untuk Penjelasan Tentang Pajak Penghasilan Jika ada Pertanyaan-pertanyaan Yang ingin Disampaikan Silahkan Nanti Bisa kita Diskusikan Melalui Google Classroom Terima Terima Kasih Semuanya Untuk Perhatiannya Assalamualaikum